Intro Selain melakukan sosialisasi, pemerintah kota Pariaman juga mulai melakukan razia gabungan dalam mendegakkan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru atau AKB di daerah tersebut. Razia gabungan yang dilakukan oleh Pol PP, Polisi dan TNI tersebut bertujuan mendisiplinkan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun guna mengurangi penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Pasalnya penyebaran COVID-19 di kota Pariaman saat ini sudah meningkat dari zona kuning berubah menjadi zona merah. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak termasuk masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Dari data terakhir, Dinas Kesehatan Pariaman sudah mencatat 302 orang warga setempat yang dinyatakan positif. Tujuh di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam razia seminggu ini, petugas sudah memberikan sanksi kepada 28 orang pelanggar berupa denda sebanyak 100 ribu rupiah dan sanksi sosial berupa kerja bakti kepada 312 orang pelanggar. Menurut Sekretaris Pol PP Damkar Pariaman, Murfida, sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi warga yang tak mengindahkannya. Kalau kita lihat, pelawanan juga ada seperti lari ya. Kami kalau lari, kami tidak mengejar karena itu akan berakibat kepada orang misalnya jatuh. Nanti kita pasal akibatnya. Tapi setahu kami, yang kita stop di jalan, kita suruh, berhenti, kita pinggikan, dia akan melakukan sanksi yang kita belikan. Dari Pariaman, Eka Gus Priyadi, AINews melaporkan.